Pasca banjir bandang yang menerjang garut proses pemulihan harus segera dimulai, termasuk pemulihan trauma para pengungsi yang harus memulai kembali hidupnya dari nol. Salah satunya adalah keluarga tukang beca dengan empat orang anak yang harus kehilangan rumah dan harta bendanya. Dindayani bersama suami dan keempat anaknya terpaksa hidup di pengungsian Korem 062 Tarumah Negara. Rumah yang ia tempati selama 10 tahun rusak berat akibat banjir bandang yang menyepu garut 21 September lalu. Dari tempat pengungsian ke rumahnya, Dindayani tampak kesulitan mencari jalan yang biasanya dapat mereka lalui karena daerah permukiman tersebut telah luluh lantap. Setelah 40 menit berputar mencari jalan, rumah Dindayani akhirnya terlihat. Sayangnya, tidak ada harta benda yang dapat diselamatkan. Termasuk beca dan barang bekas dagangan yang menjadi mata pencaharian keluarganya. Ibu Haji, selamat. 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat. 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 Saat kejadian itu, Alia hanya teringat menggendong salah satu adiknya sebelum akhirnya tersapu air dan siuman di lantai rumah sakit. Keluarga Ibu Rindayani adalah satu dari ratusan keluarga yang terkena banjir bandang Garut. Mereka harus merelakan kehilangan kehidupan yang mereka kenal. Mereka berharap bantuan segera datang, terutama kejelasan dari lokasi agar dapat membuka lembaran baru. Anissa Pagi, Garut.